17 partai politik telah mengajukan dokumen perbaikan bakal calon legislatif ke KPU Bengkel Utara yang ditutup minggu malam pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya seluruh parpol yang mendaftarkan bacaleknya telah menyerahkan dokumen perbaikan bacalek. Komisioner Divisi Teknis KPU Bengkel Utara Ganti Budiarto mengatakan setelah seluruh dokumen diterima. Selanjutnya mulai dilakukan verifikasi mulai 10 Juli atau hari ini hingga 6 Agustus mendatang. Dari proses ini KPU akan menetapkan apakah bakal calon memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Selanjutnya setelah itu akan dilanjutkan dengan tahapan masa pencermatan daftar calon sementara. Di masa ini parpol bisa mengganti nama caleg, perubahan nomor urut dan perubahan apakah ada kesalahan logo partai yang akan diproses dalam pencermatan DCS pada tanggal 6 hingga 11 Agustus. Permastikan bahwa sampai dengan tadi malam yaitu batas akhir pengajuan bakal calon terdapat 17 partai politik peserta pemilih tahun 2024 yang mengajukan perbaikan. Seluruhnya? Seluruhnya ya, kecuali satu partai Garuda yang memang dari awal tidak mengajukan syarat calon. Sebelumnya pada hasil vermin ada 503 bacalek didaftarkan dari 17 parpol ke KPU Bengkul Utara. Dalam proses ini hanya 11 bacalek yang dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan 492 lainnya dinyatakan belum memenuhi syarat. Dovan Al-Qadri, RBTV melaporkan.